Saya tidak tahu dia terjadi apa, saya tidak paham, anak-anak jangan panggil teriak, tiba-tiba jatuh. Kesaksian Guru Adewiah, sopir teriak sebelum kecelakaan maut bus di Subang, sembilan siswanya meninggal. Guru Adewiah, 45, korban selamat bus mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, saat akan pulang ke Depok pada Sabtu, 11 Mei 2024, malam. Adewiah mengatakan, sembilan siswanya menghembuskan napas terakhir setelah menjadi korban kecelakaan. Masih hangat dalam ingatan Adewiah, detik-detik kecelakaan terjadi. Saat itu, dirinya duduk di bangku depan, dekat sopir. Setelah makan dan salat maghrib, kita kumpul lagi jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari situ kita mulai jalan, pulang. Bus itu tidak kenapa-kenapa. Tiba-tiba saya posisinya duduk di depan, melihat bus nabrak mobil di depan. Itu bus sudah mulai oleng, ujar Adewiah saat ditemui di RSOD Subang, Minggu, 12 Mei 2024, dini hari. Posisi antara kursi penumpang dengan area sopir dan kernet terhalang oleh sekat yang membuatnya tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara sopir dan kernet. Saya lihat memang sopir sama kernetnya itu teriak-teriak, tapi tidak terdengar. Suasana di dalam bus yang mulanya penuh keceriaan, seketika berubah menjadi tegang saat dia dan siswanya mulai menyadari ada sesuatu tidak beres dengan bus yang ditumpangi. Posisinya di dalam bus itu gelap, saat busnya semakin oleng, anak-anak di dalam itu teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai busnya terbalik, ucapnya. Adewiah refleks langsung membungkuk saat bus terguling dan beberapa kali terbentur. Begitu bus berhenti, dia dan rekan guru pendamping lainnya beranjak keluar bus mengevakuasi siswanya dibantu warga dan petugas.